Intro Antisipasi penyebaran penyakit mulut dan kuku pada sapi, tim gabungan Polesta Sidoarjo dan Dinas Pangan Pertanian Sidoarjo mengelara zia dan penyekatan kendaraan ternak baik masuk dan keluar kota Sidoarjo. Agar penyebarannya tidak meluas dan bisa diantisipasi, kendaraan yang mengangkut hewan tersebut langsung diputar balik untuk tidak masuk dan keluar kota Sidoarjo. Razia dan penyekatan hewan ternak yang dilakukan oleh petugas gabungan Dinas Pertanian dan TNI Polisi Sidoarjo dilakukan di batas kota Sidoarjo, Mojokerto. Sejumlah kendaraan yang mengangkut hewan ternak sapi yang akan dikirim masuk maupun dibawa keluar kota Sidoarjo dihentikan paksa dan diputar balikan. Upaya yang dilakukan oleh petugas gabungan ini sampai batas waktu wabah PMK ini hilang. Selain petugas juga melakukan upaya pemantauan di beberapa tempat rumah potong hewan yang ada di Sidoarjo. Sejak pemerintah menyatakan kota Sidoarjo sebagai salah satu kota di Jawa Timur yang terserang penyakit mulut dan kuku, aktivitas pengawasan dan pemantauan peredaran dan pemotongan hewan ternak khususnya jenis sapi terus ditingkatkan. Mulai dari hari ini, kita dari Moresta didukung oleh Bodim dan Binas Pangan Pertanian. Kita mengadakan kegiatan penyakatan-penyakatan di batas kota. Artinya penyakatan ini bertujuan untuk terutama kepada yang membawa hewan-hewan ternak yang dari Kabupaten Sidoarjo keluar menuju ke kabupaten-kabupaten lain. Mengingat bahwasannya Kabupaten Sidoarjo sudah ditetapkan bahwa menjadi daerah termasuk yang terkena wabah daripada PMK. Tujuannya kita adalah untuk mencegah penyebaran daripada wabah PMK ini keluar dari Kabupaten Sidoarjo. Sementara di Kabupaten Sidoarjo sendiri, kita sedang menggiatkan untuk kegiatan penyembuhan daripada hewan-hewan ini. Jadi sekali lagi, walaupun hewan itu dalam kondisi sehat, apabila dia keluar dari Kabupaten Sidoarjo, sementara belum diperbolehkan. Sementara untuk hewan-hewan yang masuk di Kabupaten Sidoarjo, ini diperbolehkan hanya yang menuju kepada tempat pengotongan hewan. Sementara itu pun juga dilengkapi dengan curat-curat dari dinas pangan pertanian terkait, sehingga sudah bisa dipastikan untuk kesehatan hewan-hewan tersebut. Yang melintas sementara kita putar balikan, nanti bisa melintas kembali setelah Sidoarjo ini terbebas daripada wabah PMK. Jadi mohon pengertian kepada para peternak untuk bersabar. Jadi untuk sementara hewan-hewannya silakan untuk tetap berada di Kabupaten Sidoarjo. Selain melakukan penyekatan angkutan ternak, tim gabungan PMI Polri dan Dinas Pangan Pertanian setiap hari juga melakukan sweeping terhadap sapi potong yang akan dipotong di rumah potong hewan. Noi, TV Sidoarjo mengabarkan.